Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disusun sejak 2016. RUU baru disahkan menjadi Undang-Undang setelah 6 tahun berselang. Apa saja poin penting Undang-Undang ini? Berikut informasi selengkapnya. Rentetan kebocoran data silih berganti terpampang di internet beberapa waktu belakangan. Mulai dugaan bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM card, 105 juta data pemilih, hingga serangan cyber ke kementerian dan pejabat negara. Data dibocorkan oleh peretas Biorka. Semata bukan karena Biorka seorang, persoalan keamanan data pribadi sudah mendapat perhatian khusus sejak lama. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi direncanakan sejak 2016. 6 tahun berselang, 20 September 2022, akhirnya DPR mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang ini. Pertama, kategori data pribadi, yaitu data pribadi bersifat spesifik dan bersifat umum. Data pribadi bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, hingga data keuangan pribadi. Adapun data pribadi bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, keluarga negaraan, agama, dan status perkawinan. Kedua, pemilik data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan, juga akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pemilik data pribadi juga berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai ketentuan Undang-Undang. Sementara, pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Apabila data bocor, maka pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam yang ditujukan kepada subjek data pribadi dan lembaga. Pengendali data harus menjelaskan upaya penanganan dan pemulihan atas kebocoran data. Terakhir, setiap orang dilarang mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggaran dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk meraup keuntungan, maka dapat dipidana paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah.